Welcome to Technical Friday Halo semuanya, balik lagi bersama gue, Kim Sium dari Trading Academy ID Nah, kita kembali lagi di episode Technical Friday hari ini karena sudah mulai hari Jumat dan kita akan menganalisa, kita akan belajar bagaimana mengenalasi currency pairs, saham, dan segala macamnya Nah, kemarin di video gue, gue udah menganalisa Astra International, saham, dan hari ini gue ingin menganalisa balik lagi ke Forex ya Nah, currency pair yang akan gue analisa hari ini adalah GBP Jepang Yen Nah, kenapa gue memilih currency pair ini? Karena kemarin kita baru tahu bahwa Inggris baru memilih Perdana Menteri yang baru dan karena sudah muncul Perdana Menteri yang baru, gue rasa bakalan lumayan tinggi nih volatiliti dari currency GBP Jepang Yen dan harapannya adalah setelah mereka mempunyai Perdana Menteri yang baru, optimistis akan masuk ke GBP Jepang Yen enggak cuma GBP Jepang Yen, tapi juga pair-pair GBP lainnya Oke, nah jadi kita langsung belajar saja, kita langsung coba analisa apa yang akan terjadi di GBP Jepang Yen ke depannya Oke, sekarang kita akan coba buka di Trading View, kita buka GBP Jepang Yen Sekarang di layar kita semua sudah terlihat ini adalah chart dari GBP Jepang Yen Time Frame Weekly Kenapa dimulai dari Time Frame Weekly? Karena memang Technical Friday adalah video tim minggu yang dimana kita tiap hari Jumat upload dan gue rasa akan lebih cocok kalau kita menganalisanya start dari weekly biar kita minggu ke depannya baru terasa efeknya ya Nah, jadi ini pun nanti di Technical Friday gue akan memperlihatkan bagaimana step per step gue menganalisa dari buka chart awal, pertama kali membuka chart gue ngapain multiple time frame juga gue akan kurang lebih menjelaskannya disini dan beberapa teknik-teknik dan teknikal analisis yang sering sekali gue gunakan juga akan keluar di Technical Friday So, Technical Friday ini memang untuk teman-teman yang benar-benar lagi butuh mencari metode bagaimana menganalisa secara teknik Technical Friday ini betul-betul cocok untuk kalian semua Oke, jadi sekarang kita sudah lihat GBP Jepang Yen dan terlihat sekarang ini chart-nya Oke, ini chart-nya sudah terlihat dan hal pertama kalau kita lihat seperti ini yang harus kita identifikasi adalah trend-nya dulu bagaimana ya Nah, jadi trend-nya ini jelas sudah terlihat downtrend dari munculnya high di sini ya, every weekly ya ini ya lower high, low, lower low dan seterusnya ya jadi dia selalu membentuk yang namanya lower high, lower low, lower high, lower low ya Nah, oke So, itu yang pertama kali harus kita identifikasi adalah trend-nya itu sedang bergelak dalam trending apa ya mau bearish kah atau bullish atau sideways dan sekarang GBP Jepang Yen sedang dalam posisi trend bearish Next, setelah kita mengidentifikasi trend-nya hal yang harus kita lakukan adalah kalau gue cari pribadi biasanya gue akan melihat nih kan kita tahu nih, harga sedang dalam bearish trend nah, setelah bearish trend harga itu biasanya akan, karena harga sedang turun ya harga itu seringkali akan mencari yang namanya daerah-daerah support ya, nah ketika di daerah support dan ketika bearish trend-nya memang kuat biasanya support-support tersebut akan ditembus tapi biasanya juga tidak selalu mereka ditembus ada yang cuma ketika kena support dia rebound ada yang kena support dia balik arah jadi uptrend nah, so hal kedua ketika kita sudah mengetahui trend-nya kita harus tahu dulu mengidentifikasi di mana level-level support-nya oke nah, di sini di GBP Jepang Yen jelas setelah support yang pertama adalah di sini oke, yang sudah ditembus selama sekali so, itu sekarang sudah menjadi resistance sekarang dan kedua, dia punya support di sini yang juga sekarang lagi ditembus dan terakhir dia punya support itu di sini ya di bawah sini nah, itu support yang belum disentuh dan besar kemungkinan ketika memang downtrend ini masih lanjut support yang di bawah itu harusnya akan terkena atau tersentuh ya nah, tapi kita tidak usah pusing dulu tentang support yang di bawah sana karena masih terlalu jauh ya, kita fokus ke yang support yang barusan ditembus ini ya nah, so, kita akan melihat fokus di sana karena keadaan sekarang GBP Jepang Yen sedang baru saja break out dari support-nya nah, tapi yang perlu diketahui adalah ketika dia break out ya, ada dua kemungkinan yang terjadi yang pertama adalah betulan dia break out dan dia tetap lanjut turun yang kedua adalah dia cuma false break ya, mungkin teman-teman juga sering mendengar yang namanya false break nah, ini kita ingin tahu apakah dia akan melakukan false break atau betulan turun bagaimana caranya? kalau gue pribadi karena kita sekarang menghasilkan di time frame weekly gue akan turun ke lower time frame nah, disini gunanya kita menggunakan multiple time frame biar kita bisa melihat detail harga lebih jelas lagi ketika kita turunkan time frame-nya nah, dari weekly gue akan biasanya turun ke daily atau ke hampat ya, gue biasanya loncat 1 atau 2 time frame tapi untuk sekarang ya, kita akan melihat di time frame daily-nya nah, karena kita sudah mengidentifikasi trend dan dia support-nya di mana sekarang kita akan turun ke time frame yang lebih rendah yaitu daily oke nah, di time frame daily jelas karena di time frame weekly-nya tadi masih bearish trend di time frame daily-nya pun pasti masih bearish trend punya ya dan ketika kita break down ke time frame daily ini bearish trend-nya bakal terlihat lebih drastis atau lebih signifikan kelihatannya karena di weekly saja sudah terlihat dia turun lumayan besar nah tapi kita perlu perhatikan di dekat-dekat daerah habis dia menjebol ya menembus menjembus support-nya ini terlihat bahwa harganya mulai agak agak ngeram turunnya ya ketika kita bandingkan yang satu ini penurunannya oke, bentar kita ganti dulu ininya biar lebih jelas warna putih ininya lain oke nah satu bentangan yang ini sangat kuat turunnya dan dia sangat minim ngerem-ngeremnya ya itu berarti tandanya memang karena itu baru mulanya di downtrend juga so biasanya memang powernya itu baru muncul di saat-saat itu oke next-nya dia seperti biasa setelah harga agak kencang turun pasti ada yang namanya rebound atau koreksi ya nah dia mulai rebound disini terus turun lagi nah dimulai-mulai daerah sini penurunannya itu mulai tidak kuat kenapa karena kita sudah identifikasi tadi di asal weekly-nya ada support disana jadi itu normal ya harga ketika turun ketemu support lebih besar kemungkinan adalah mereka akan rebound dulu nah tapi apakah dia rebound atau jadi uptrend itu yang perlu kita ketahui nah sekarang dia cuma ternyata memang rebound disininya dan setelahnya dia tembus oke setelahnya dia tembus dan turun lagi nah dia sudah menembus support-nya sekarang nah setelah kita tahu dia menembus support-nya apakah ini akan jadi false break atau ternyata dia beneran turun terus ke lebih dalam lagi yang perlu kita ketahui adalah kita perlu fokus di current swing ya di swing yang sekarangnya terjadi nah swing sekarang yang terjadi adalah kita sudah tahu ini primary swing primary-nya ya atau primary trend-nya terus hal kedua yang dia lakukan berulang-ulang harga itu pasti akan melakukan hal yang sama repetition itu adalah mereka rebound nah setelah rebound-nya ini kita lihat di terframe daily kita tinggal tunggu konfirmasinya apakah ini memang rebound atau dia hanya akan jadi false break adalah dari kita tunggu konfirmasi swing high-nya terjadi bagaimana swing high-nya terjadi kita harus lihat candle yang ini next-next candle-nya dia tidak boleh melebihi high yang di sini-sini nah dia tidak boleh melebihi high ini dia tidak boleh naik-naik terus naik-naik terus bahkan sampai melebihi dari support sebelumnya sekarang jadi resistant kalau dia melebihi itu ada kemungkinan bahwa GBP Jepang Yen itu hanya false break dan dia mau siap-siap menjadi uptrend atau minimum menjadi sideways dulu nah selama hal ini tidak terjadi GBP Jepang Yen gue masih berani bilang downtrend-nya akan masih lanjut karena gue sendiri adalah trend follower setelah trend-nya masih bearish trend bullish trend gue akan lebih prefer ke mencari sinyal-sinyal tentang yang sesuai dengan trend-nya misalkan bearish trend gue akan lebih prefer cari sinyal untuk masuk entry sell kalau bullish trend gue akan lebih suka masuk untuk buy oke nah jadi untuk sekarang GJ atau GBP Jepang Yen karena belum terlihat adanya dia membentuk high-high bahkan dia belum menembus resistennya sekarang yang dulu ada support ke depannya saya rasa untuk GBP Jepang Yen masih strong bearish ya jadi biarpun dia sudah mempunyai prime minister baru GBP tapi secara chart pribadi kelihatannya adalah dia masih akan melanjutkan penurunannya dan disini yang ingin kita tunggu adalah ketika dia akan melanjutkan penurunannya swing high harus terjadi di daerah-daerah sekitar sini atau rejection dari EMA-nya EMA atau exponential moving average-nya yang garis putih dan merah ini ya nah swing high terjadi disana penurunan akan lebih dalam dan kita bisa mengambil posisi short sell nah jadi untuk kedepannya saya masih percaya bahwa GBP Jepang Yen masih bisa melanjutkan penurunannya karena dia masih overall downtrend dan belum ada tanda-tanda dia akan melakukan uptrend ya penggantian arah kecuali yang tadi seperti saya seperti gue bilang ya kalau supernya ditembus ya supernya ditembus yang garis putih ini di harga 135 827 itu ditembus dan dia closing price di atas di atas dari resistenya ini nah itu berarti baru ada tanda-tanda bahwa penurunan dari GBP Jepang Yen telah selesai oke tapi selama itu tidak terjadi outlooknya masih beris dan kita masih bisa fokus mencari posisi short sell untuk GBP Jepang Yen oke jadi GBP Jepang Yen ke depannya bisa terjadi minggu depan ini sudah akan harusnya turun lagi sampai mana kurang lebih di daerah-daerah sini oke outlooknya adalah beris dan ingat ini bukan langsung berarti kita boleh masuk sell konfirmasi yang perlu di jumbo adalah swing high terjadi di daerah-daerah harga sekarang oke jadi sekian untuk technical Friday hari ini semoga ini berguna dan step dari step tadi itu adalah bagaimana gue mengalami mengalami analisa ya jadi dari pertama gue buka layar time frame apa yang gue digunakan terus bimbangnya gue turun dan bagaimana gue menggunakan multiple time frame dengan baik dan benar dan semoga video ini membantu kalian semua and this is the end of the video so thank you very much untuk yang sudah menonton semua sampai detik ini leave a like kalau kalian suka komen juga kalau kalian ada pertanyaan dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan pencerahan seperti ini oke see you on the next video and as always let the profit be with you salam trading academy ID dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati